Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengganti kata sandi akun Gmail lewat handphone. Jadi buat kamu yang akun Gmail-nya takut ada yang ngehack, ataupun sudah lama tidak ganti password akun Gmail bisa diganti secara berkala ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, caranya kita buka dulu aja aplikasi Gmail di handphonenya. Kemudian klik profile di sebelah kanan atas. Klik kelola akun Google Anda. Nah jika sudah masuk di tampilan seperti ini, kita geser. Pilih yang keamanan. Kemudian kita scroll ke atas. Cari yang sandi ya. Di sini untuk sandi akun Gmail ini, terakhir dirubah itu pada 15 April ya. Dan kita akan ubah lagi. Klik aja di bagian sandi. Tunggu sebentar. Nah kemudian silahkan masukkan sandi akun Gmail yang ini ya. Kita masukkan dulu sandi lamanya. Oke, jika sudah terisi seperti ini. Jika kamu lupa kata sandinya, bisa klik aja lupa sandi ya. Dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kebetulan aku masih ingat sandinya. Jadi kita masukkan dulu sandi lama, kemudian klik selanjutnya. Tunggu lagi. Nah langkah selanjutnya silahkan masukkan sandi baru dan konfirmasi sekali lagi untuk sandi baru tersebut. Untuk ketentuannya bisa dibaca di sini. Gunakan setidaknya 8 karakter. Jangan gunakan sandi dari situs lain atau sesuatu yang mulai ditebak. Seperti nama hewan peliharaan. Oke langsung aja kita buat dulu ya untuk sandi barunya. Oke jika sudah terisi seperti ini. Klik ubah sandi. Dan pilih ubah sandi. Nah maka sekarang untuk sandinya sudah berhasil diubah ya. Nanti akan masuk ke halaman kami menjaga akun Anda tetap terlindungi. Kamu bisa ikuti aja langkah-langkahnya. Untuk melindungi akun Google biar lebih aman. Namun biar gak lama aku tutup aja ya. Seperti itu. Ini sudah cukup kok untuk mengganti kata sandinya. Dan sekarang terakhir diubahnya pada hari ini jam 10.33. Oke segitu aja mungkin untuk cara mengganti kata sandi akun Gmail lewat handphone. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.